Oke people with spirit of learning, jadi di awal saya sudah bilang bahwa project desainnya sudah selesai dan sudah disiapkan oleh UI UX Designer di BWA, yaitu saya pribadi. Nah, selanjutnya saya juga sudah melakukan proses slicing ya dibantu dengan karyawan saya. Nah, di sini ada template HTML-nya, jadi bisa kita gunakan nanti seperti ini. Jadi dari desain di Figma sudah jadi HTML seperti ini ya. Oke, which is very good. Nah, di sini ada halaman landing seperti ini, lalu juga ada halaman project details, ada software, ada deskripsi, ada screenshot. Wow, menarik ya. Terus juga di sini ada CTA dan FNQ. Nah, ini adalah halaman untuk booking meeting. Biasanya ketika pengunjung mengunjungi website portfolio kita dan tertarik untuk memberikan sebuah project, mereka akan menghubungi kita. Jadi kita perlu mempersiapkan sebuah halaman booking seperti ini. Oke, jadi nanti akan kita integrasikan template HTML ini ke dalam project Laravel. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan ERD juga berdasarkan dari project pada kelas ini. Ada table users, ada projects, ada tools, project tools, dan juga lain-lainnya. Dan di sini sudah disiapkan juga sebuah user flow sederhana tentang bagaimana website kita nanti bekerja. Dari mulai halaman landing page, menuju project showcase, halaman details, terus juga akhirnya adalah booking form. Ini untuk user flow pengguna. Tapi kalau user flow admin nanti, dari sini login, ada list project ya, di mana kita bisa menambahkan, mengubah, atau juga menghapus seperti ini. Kita juga bisa melihat siapa saja yang sudah melakukan proses booking meeting kepada freelancer tersebut. Nah, ini akan ditampilkan pada halaman admin dan akan kita lindungi menggunakan middleware. Buat teman-teman yang belum belajar membuat sebuah ERD sebelumnya, nggak apa-apa. Kalian bisa ikuti salah satu kelas gratis saya. Di sini beneran gratis ya. Kalian bisa belajar bagaimana caranya membuat sebuah ERD. Sehingga kalian bisa memahami kira-kira dari entity projects kepada entity projects screenshot ini konsepnya apa? One to many, atau many to many, atau one to one, seperti itu. Jadi, kalian pelajari terlebih dahulu kelas gratis di sini. Untuk belajar menggunakan software namanya adalah LucidSarch untuk membuat sebuah project ERD. Jadi, sebelum masuk ke dalam tahap coding, kita memang wajib membuat sebuah ERD terlebih dahulu seperti ini. Oke, people with the spirit of learning, sebelum kita masuk ke dalam proses pembuatan project Laravel, kalian perlu mendownload terlebih dahulu beberapa template HTML yang sudah saya sediakan pada link di bawah ya. Jadi, di bawah video kalian lihat ada download resource atau download template seperti itu. Itu sudah disediakan oleh website BWA. Jadi, kalian download dulu biar nggak usah ngoding dari awal, nggak usah bikin skrip HTML dari awal ya dari Figma. Karena saya sudah menyediakan template HTML-nya biar lebih cepat lagi, lebih produktif, dan kita bisa fokus kepada Laravel. Oke, people with the spirit of learning, begitulah pembelajaran untuk kali ini. Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar, mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini. Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi, silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi. Oke, people with the spirit of learning, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Terima kasih telah menonton!